30 Artis Top Indonesia Yang Memutuskan Jadi Mu'alaf 1. Marsha Timothy Tahun 2012 menjadi titik balik kehidupan aktris Marsha Timothy. Dua bulan sebelum bersanding dengan Vino Gebastian di Pelaminan, Marsha Timothy memutuskan berpindah keyakinan menjadi seorang muslim. Dua, Alice Norin Artis cantik ini sudah mengenal Islam sejak masih kecil, meskipun baru resmi memeluk agama tersebut saat berusia 20 tahun. Tiga, Roger Danuarta Roger Danuarta memutuskan untuk menjadi mu'alaf pada tahun 2018 lalu, sebelum melangsungkan pernikahan dengan Jude Merizka. 4. Rebecca Richman Rebecca memutuskan menjadi mu'alaf pada tahun 2009 lalu. Kisahnya menemukan Islam cukup spesial, karena Rebecca memutuskan menjadi seorang muslim setelah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. 5. Soraya Larasati Soraya Larasati menjadi mu'alaf pada tahun 2012 lalu. Artis cantik ini berpindah keyakinan saat menjalin hubungan Asmara dengan Doni Al-Madi. Di tahun yang sama, keduanya resmi menikah. 6. Marcel Siahaan Penyanyi Marcel Siahaan baru-baru ini mengaku pindah agama dan menjadi mu'alaf. Menurutnya Islam memberikan kenyamanan dan membuatnya merasa menjadi seseorang yang lebih berguna. 7. Reza Rahadian Reza Rahadian menjadi satu-satunya anggota keluarga yang memeluk Islam di keluarganya. Ibu dan adiknya beragama Kristen. 8. Marcel Darwin Sejak jadi mu'alaf pada tahun 2019 lalu, Marcel Darwin sudah mempelajari tiga surat pendek Al-Quran beserta artinya. Dia berharap ke depan bisa mengerti lebih banyak. 9. Tere Tere pindah agama dari Kristen ke Islam. Selepas mantap menjadi mu'alaf, Tere pun berganti nama menjadi Islami menjadi Anissa Teresia Ebena Ezeria. 10. Monica Imaz Pada Juni 2019, Monica Imaz, istri Rizal Armada akhirnya resmi memeluk agama Islam Sambil dibimbing oleh sang suami, Monica terus mempelajari kepercayaan barunya ini dengan hikmat. 11. Tamara Blazinski Nama Tamara Blazinski sudah terkenal sejak tahun 2000-an. Tak banyak yang tahu, sejak tahun 1995, Tamara Blazinski adalah seorang mu'alaf. 12. Dewi Sandra Bukan karena permintaan orang lain, Dewi memilih masuk Islam karena dirinya sendiri. Menurutnya, Islam adalah agama yang mampu menjawab pertanyaan dengan jawaban yang masuk logika. 13. Rina Diana Artis berdarah campuran Manado, Pakistan ini terlahir dari keluarga yang memiliki perbedaan agama. Rina telah menjadi seorang mu'alaf sejak tahun 2011 lalu. 14. Sofia Lajuba Sofia Lajuba mengaku nyaman menjadi seorang mu'alaf. Wanita blasteran Jerman dan Bugis ini memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf pada tahun 2014 lalu. 15. Sandi Tumiwa Sandi Tumiwa lahir dan besar dari keluarga non-muslim. Pada tahun 2014, dia memutuskan untuk memeluk agama Islam. 16. Rai Sahetapi Aktor Lawas Rai Sahetapi terlahir sebagai Nasrani, dan pada akhirnya ia memutuskan memeluk agama Islam pada tahun 1992 silam. 17. Sultan Jorgi Sultan Jorgi memilih memeluk agama Islam waktu masih berada di SMA kelas 2. Ia mengaku memeluk agama Islam karena mendengar suara azan. Saat mendengar suara azan, ia merasa tenang dan damai. 18. El Manik El Manik yang berkiprah sebagai seorang aktor sejak era 1970-an, menjadi muslim setelah tampil dalam film Titian Serambut di Belah Tujuh, karya Asrul Sani yang rilis pada 1982 silam. 19. Cahyono Mendiang Pelawak sekaligus aktor senior Cahyono terlahir di keluarga non-muslim. Cahyono pun menemukan ketertarikan terhadap agama Islam setelah ia melihat teman-temannya sholat berjamaah. Pada tahun 1992, Cahyono menjadi muslim atas bantuan Mendiang Jojon. 20. Junior Lim Kehidupan junior Lim yang berdarah Tionghoa berubah sejak bertemu putri Titian. Suami putri Titian ini pun telah mengucapkan dua kalimat syahadat yang menandakannya menjadi mu'alaf saat keduanya menikah pada Mei 2016. 21. Natali Sarah Natali Sarah memutuskan memeluk agama Islam pada tahun 2001. Meski sempat ditentang keluarga, Natali tetap dengan keputusannya menjadi mu'alaf. 22. Renata Kusmanto Sebelum akhirnya memutuskan menikah dengan Fahri Albar, Renata Kusmanto lebih dulu memutuskan untuk berpindah keyakinan menjadi seorang muslim. Renata menjadi seorang mu'alaf sejak tahun 2014. 23. Virgon Vokalis Ben Laschelt itu memeluk agama Islam pada tahun 2013. Saat itu dia mengaku mendapat hidayah untuk menjadi seorang muslim. 24. Angel Elga Sejak 19 tahun silam, Angel Elga sudah menjadi seorang mu'alaf. Keputusannya masuk Islam tersebut sempat mendapat penolakan dari keluarganya. Perlu waktu 10 tahun membuat keluarga menerima keputusannya. 25. Marcela Simon Artis peran Marcela Simon memutuskan untuk menjadi mu'alaf di tahun 2019 lalu. Keputusannya itu dilakukan dengan sangat matang. Kini ia juga memutuskan untuk menutup aurat dengan memakai hijab. 26. Deddy Corbuzier Juni 2019 menjadi salah satu momen bersejarah bagi Deddy Corbuzier. Pesulap dan presenter kondang ini mengucapkan dua kalimat syahadat dan resmi menjadi seorang mu'alaf. 27. Christian Sugiono Christian Sugiono, aktor berdarah Jerman Indonesia ini mengikuti agama titik kamal sebelum menikah. Rumah tangganya terlihat bahagia dengan dua anak laki-laki. 28. Dian Sastrowardoyo Dian Sastrowardoyo masuk Islam dan sempat hatam Al-Quran sebelum menikah. Ia memiliki perjalanan spiritual panjang hingga memutuskan menjadi mu'alaf. 29. Putri Anne Istri pemeran Aldebaran dalam sinetron fenomenal Ikatan Cinta, Arya Saloka, yakni Putri Anne yang merupakan artis keturunan Perancis Indonesia, juga memutuskan menjadi mu'alaf sejak tahun 2016. 30. Nathalie Holscher Nathalie merupakan wanita keturunan Belanda yang kini telah menjadi istri dari seorang pelawak Suleh. Ia memutuskan memeluk agama Islam pada pertengahan tahun 2020. Pertitulian Belanda Terima kasih.